Dulu sempat aku main ke rumah tuh masih dekat Kraton ya? Iya bener, belum pindah ke Pramanan. Pindah ke Pramanan, sempat ngajak sana sampai sekarang juga belum sempat gitu kan. Ternyata pindah ke Pramanan nggak sekedar pindah jadi tamu di sana, tapi akhirnya bisa menggerakkan petani-petani ya. Ya betul. Prosesnya udah cukup lama ya, 2-3 tahun ya? Ya lebih 4 tahun ya? Sudah 4 tahun. Tiba-tiba, sebulan terakhirnya langsung muncul brand baru ya? Beras Pramanan. Beras Pramanan. Dari Ulde Anarkisari. Tapi aku naik beli repot banget ya, over weight ya? Prosesnya begini. Jadi, sampean di sini nih sebagai pelagu, motivator, atau penggerak. Hari ini bertepatan dengan Hari Tani Nasional loh nih. Wey! Hari Tani Nasional. Kita jadi kayak Mancung Pertanian Indonesia. Pertanian ini, real. Real. Jadi gini, banyak orang ngomong daki-daki ngalor ngitul ngomong besar tentang, tentang konsep pemberdayaan pertanian. Agar-agar, siapa gitu. Aku pusing ngobrol kayak gitu. Kalau petani diajak ngobrol kayak gitu, buatku sih nambahin beban. Kita aja pusing lagi mereka. Iya. Aku itu pahamnya itu bagaimana, bagaimana ketika saya balik lagi ke desa, di mana saya dilahirkan, tumbuh dan dibesarkan itu, harus ketika balik itu, cita-citaku harus bisa membeli nilai tambah terhadap desaku. Padahal posisi ampean tuh, pada saat masuk desa, hitungannya kan, bertata kutip, selebnya. Iya, betul. Ada kendala nggak, buat asimilasi dengan? Lumayan, pertama ada kendala. Awal-awal apa sih ya? Awal-awal pasti ada. Itu, itu tentang bahasa ya. Tentang bahasa, itu maksudnya, biasanya kita ngomong pakai wicis-wicis. Kacang wicis, literali, wakteri, kenal kayak gitu. Tiba-tiba, di sana ngomong bahasa Jawa tiap hari, di mana ketika kita pakai tem-tem yang biasa kita gunakan, ngomong tem-tem aja, mongong desa, rapaham tem-tem. Jadi, jadi lumayan, awalnya ya semacam itu, tapi ya setelah setengah tahun semuanya juga berjalan lancar karena interaksi yang tiap hari. Karena niat kita juga. Niat kita juga. Tidak datangnya sebagai tanah murah, di sana gitu. Dan itu anehnya juga, setengah tahun itu proses adaptasinya juga gini. Kalau setiap malam minggu kan saya biasanya manggung. Artinya, sementara kalau di desa malam minggu itu, kumpulan desa apa, aku pasti nggak pernah bisa. Hingga akhirnya aku dibebasin semua dari kewajiban itu sama penduduk desa, karena tahu bahwa saya setiap libur malah justru bekerja gitu. Liburnya beda gitu ya? Liburnya beda dan sering bekerja malam. Jadi, yaudah gitu. Nah, jadi, aku, yang aku paham itu bukan ngomong tentang pemberdayaan di desa, tapi bagaimana memberi investasi yang itu bisa menumbuhkan ekonomi di desa itu sendiri gitu. Jadi, bisa mengangkat, menumbuhkan, dan memberi dampak yang baik buat desa itu sendiri. Dan real ya? Dan real. Udah nggak bisa ngomong-ngomong. Jadi, aku sama teman-teman di desa itu nggak pernah ngomong tentang pemberdayaan, organisasi, serikat. Tidak ada teori semacam itu gitu. Maksudnya, butuhnya apa? Traktor, beli traktor. Oh, sempat tadi ya? Cinta-cinta beli traktor. Iya, butuhnya, butuhnya traktor, beli traktor. Dan traktor itu, ya ampun mahalnya. Traktor itu, kalau, makanya aku kalau di jalan itu, ketemu Afansa ugal-ugalan itu sebel banget, soalnya itu harganya kalah sama harga traktor. Sombong, aku tahu. Jadi, akhirnya dari alat-alat produksi itu kan menciptakan lapangan pekerjaan juga, gitu loh. Menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya banyak anak muda yang harus menangani itu, ada pekerjaan baru, dan ya jadi pekerjaan, gitu. Itu prosesnya lama banget. Prosesnya lama banget. Bahkan ada satu yang khusus memaintain rumahku, itu ada lulusan SMK Kayu, gitu. Dulu dia bekerja di minimarket, sebagai kasir. Padahal dia pintar banget bikin rak, bikin apa, gitu. Akhirnya ya aku... Kaliannya underutilize, ya? Banyak sekali bakat-bakat seperti itu di desa, tenaga-tenaga ahli dari SMK di desa itu akhirnya bekerjanya enggak di bidangnya, meskipun itu sangat mungkin dalam kehidupan. Tapi kalau cuma jadi kasir minimarket, ya ngapain, gitu. Maksudnya enggak ada sesuatu yang berkembang. Jangan selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pulsannya, Kak. Yang kasihan. Maksudnya ya, yaudah aku beli alat, alat kayu misalnya, kayak gitu. Terus yaudah semua, semua perabotan rumah yang di rumahku itu dari tangan anak-anak desa, gitu. Sebegitu juga dengan pertandingan ini. Tapi pertandingan prosesnya sangat lama sekali. Dari awalnya ada mungkin 15 orang, tinggal 10, terus turun lagi. Paling sekarang tinggal 5 orang yang benar-benar fokus dengan hal ini, gitu. Dan itu hal yang biasa. Itu biasa banget. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun, gitu. Tapi setelah semua proses kita pahami dari produksi, dari pembenian, tanam, panen, penggilingan, pengepakan, semua. Sampai akhirnya. Ada di fisikal dan digitalnya juga. Itu kita... Beras pakai kempen digital. Itu prosesnya lama, teman-teman. Jadi ya, nggak perlu ngomong besar. Tapi yang penting kita melakukannya dengan senang hati dan penuh dengan gaya. Gaya itu penting. Gaya itu penting. Gaya itu penting. Soalnya para pembeli beras ini adalah mereka yang sangat, aku yakin, sangat tertarik dengan narasi yang aku bangun. Gitu loh. Bukan melulu tentang bahwa kamu bisa beli beras dimanapun. Hanya sekedar beras, pilihan yang mungkin lu HP dan lu murah juga. Tapi mungkin juga karena terajak oleh proses dan misinya dan lain-lain, mereka berkontribusi lah itu kan. Bukan sekedar beli. Betul. Jadi rahasia di balik beras ini adalah di samping saya mencoba menciptakan pekerjaan dan memberi, dan tentu saja memberi nilai tambah terhadap petani di desaku adalah saya Ude Anarkisari membeli gabah lebih mahal ke petani. Lebih mahal. Bisa lebih seribu, bisa lebih lima ratus. Tapi kalau satu ton, lebih mahal seribu. Ya bisa, udah untung lebih satu juta. Misalnya kayak gitu. Dan tentu saja petani akan senang. Itu dampak langsungnya seperti itu. Dampak yang kedua menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak sekali di desaku. Orang tukang hunter, tukang hepek, anak-anak muda juga gitu. Karena kan, sekarang kan jendurkannya anak-anak muda desa pengen eksodifikasi kota semua. Tapi ya di desa aku juga punya kelas audio-fusial, bikin video. Jadi semua proses pengepakan apa semuanya itu harus di video. Iya, aku nonton semua. Itu yang aku bilang menarik. Baik lagi yang aku bilang tadi kan bahwa semua BNB scene itu akhirnya jadi semacam inspiring tutorial. Iya benar, benar. Jadi kemudian setelah jadi produk ini harapan kita adalah kita memotong jalur distribusi yang terlalu panjang gitu. Maksudnya hasil petani paling banyak kok yang menikmati distributor. Nah enggak, aku pengennya dari desaku langsung ke end user. End user pertama juga memanfaatkan pertemanan. Iya pertemanan. Influensi-influensi. Banyak orang berpikir untuk mengubah dunia gitu. Padahal kita cuma orang biasa aja ngomong gede, ngubah dunia. Waduh, ada adatan ya. Kita istirahat bentar ya. Jadi konsepnya bisnis adalah kita memotong jalur distribusi gitu. Biasanya kalau tengkula itu beli ke petani beras sudah jadi itu bisa 8.000-8.500. sampai di supermarket itu bisa 12.000-13.000. Nah, gitu kan. Nah, itu kita punya harga yang sama dengan di supermarket tapi duitnya itu kembali ke desa semuanya gitu. Tapi portinya lebih besar aruan. Produkannya ya, buat petaninya. Duat petaninya gitu. Atau untuk menggerakkan ekonomi di desa juga. Artinya kan banyak banyak apa ya banyak Membangun infrastruktur kecil ya? Iya. Iya, aku pengen punya penggilingan padi yang bagus. Itu total petani yang apa ya? Total sebenarnya kayak gini ya totalnya itu total bagaimana kemampuan kita untuk modal kita untuk membeli gabah ke petani juga gitu. Jadi kita mulai dari Kucicoba 10 ton, 20 ton. Sekarang udah 30 ton, 50 ton. Gitu. Jadi dari kalau dari desa saya sendiri itu mungkin bisa menghasilkan beras itu sampai 200 ton. Kita Sekarang masih di desa sendiri nih? Belum mengajak desa lain? Aku berharap desa lain ada orang yang bergerak seperti ini juga. Gitu loh. Maksudnya copy paste konsep ini desa lain meniru apa yang aku lakukan dengan teman-teman di desa kemudian mereka punya brand sendiri dibasarkan sendiri membuat marketnya sendiri gitu. Dan pasti itu bukan ancaman untuk bisnis besar juga. Karena itu kan sifatnya sangat lokalis kan maksudnya. Walaupun ekspansi segala akhirnya jadi balik lagi berkata ada distribusi gitu. Iya. Itu pasti sangat terbatas. Gerakan kita itu pasti juga sangat terbatas dan terlokal untuk desa itu sendiri. Gitu loh. Jadi maksudnya kan tentu saja di desa saya juga ada penggiling padi yang sudah ada. Itu kita juga harus menghormati orang yang sudah berbisnis seperti itu bertahun-tahun gitu. Gak bisa kita main main terus terus mengembat pasar yang sama gitu. Gak bisa. Pasar kita berbeda banget. Tadi baru mau tanya maksudnya ini tujuannya adalah ekspansi ke desa lain atau inspiring desa lain. Aku inspiring desa lain. Jadi warganet mohonnya ditiru gitu ya di desa-desa kalian gitu ya. Kalau perlu ntar konsultasi langsung juga pasti boleh tau. Iya. Nanti suatu saat pasti aku bikin akan memperbagi pengalaman lebih ketika sudah merasa benar-benar settle dan berhasil. Ini aku memperbaginya itu masih sedikit-sedikit karena masih banyak trial and error. Tentu saja gitu. Namanya babat alas pasti kayak gitu. Gak mungkin langsung jadi gitu. Tapi kalau baru setengah-setengah aku udah cerita terlalu banyak ya gak lucu. Tapi artinya emang tujuannya adalah ini jadi kayak semacam pilotnya mau gak ditiru dan kalau bisa mulai dibikin lebih bagus. Iya. Enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah. Ya kalau sudah niru doang ya gak lucu juga gitu. Sudah niru tapi di-customize 702 Agus karena tetap karakter tiap besa beda. Apalagi udah beda pulau pasti akan beda lagi. Itu sangat berbeda. Itu sangat berbeda. Tapi intinya kan gimana cara berinteraksi dengan warga gimana cara ada banyak hal yang bisa ditiru tetap dengan bahasa lokal dengan lokal dengan dan sebenarnya kalau kebetulan kalau sekarang kan di pemerintahan kali ini kan ada dana desa banyak sekali gitu loh. Nah kalau pemerintah desanya yang progresif bisa diajak ngobrol bisa semakin ceru. Iya. Karena ini bisa tanda kutip memanfaatkan dana yang sudah ada tapi jangan sampai dananya persalkan saya tidak benar harusnya bisa menjadi menjadi sebuah BUMDES besok kalau jadi mungkin tak serahin ke desa juga gitu. Makanya sahamnya bisa dimiliki oleh desa juga bukan cuma milikku dan kelompok taniku bisa dimiliki oleh malah ada kontribusi yang ada usian aku cita-citanya memang memang seperti itu bisa dimiliki desa juga tapi ya sampai titik ini saya belum mau melibatkan melibatkan apa aparatus desa karena aku pengen bergerak lebih cepat dari birokrasi gitu nanti dia poknya ngikut aja aku gak usah mereka ngikut aja kalau udah jadi mereka mereka ikut aja gitu tadi kalau total yang terlibat berapa orang bisa kalau sekarang sekarang ini ada nemuran anak desa yang ngurusin ini gitu ngurusin secara gak langsung secara gak langsung petani yang terlibat ya banyak banget gitu petani yang kita beli ya otomatis terlibat gitu toh bibitnya juga dari kita gitu ini kayaknya perlu diramaikan lagi sepertinya iya itu banyak yang tahu kan harus terlepas dari komersil juga tapi banyak nilai-nilai yang perlu di komersil depasi lah namanya juga usaha kan tapi banyak nilai-nilai yang perlu disampaikan juga ya karena karena apa ya biasanya ada missing generation missing generation di desa itu karena setelah lepas SMA mereka pergi ke kota gitu mereka pergi ke kota untuk bekerja jadi buruk atau kuliah atau apapun gitu nah ini harus diakhiri menurutku maksudnya harus ada kesempatan yang sama di desa harus ada akses pekerjaan minimal dikurangi ya minimal dikurangi dan kita bisa mendapatkan akses informasi juga yang sama dan hiburan yang sama juga di desa udah cukup saya tinggal di tengah sawah saya tahu tapi aku punya Netflix orang Jakarta ngomong game of trend aku sebagai orang desa juga tahu gitu itu itu penting dan dan wifi wifi di rumahku itu kayak gimana kalau musim ujian itu anak-anak di desa pada nunut wifi semuanya gitu itu 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 penting sih gitu dan dan penting seorang anak-anak desa tetap bangga dan bisa bercerita tentang desanya dengan penuh gaya dan bangga itu penuh sekali gitu orang berpikir tentang wah mau bikin video ini tapi gak punya alat gini-gini enggak gadgetmu sini ayo tak ajarin akhirnya mereka bikin bikin video sendiri gitu menurutku hal-hal seperti itu hal-hal seperti itu penting jadi meskipun aku punya kamera bagus macam-macam sampai kamera underwater aja saya komplit gitu tapi kalau di desa aku cuma menggunakan handphone iya soalnya kok ngasih tau kayak kamera mereka mereka ngeliatnya ke kamera gitu loh Mas Yuki kok pakai handphone aja bisa bikin kayak gitu ya nah kemudian mereka mulai tertarik dan belajar gitu tapi tidak semuanya serta-merta seneng tapi ada udah tapi udah kelihatan mana yang bener-bener serius sama video gitu udah kelihatan yang berbakat dan serius itu udah kelihatan dan niat sebenarnya untuk melakukan hal itu karena sekarang SMK juga ada SMK multimedia loh iya tahun segitu belum ada ya belum ada dulu semuanya belajar sendiri nek seragam nang perpus enggak ya bingung orang internet juga enggak ada jadi gini penting juga jadi anak-anak desa juga tahu bagaimana aku memanfaatkan sosial media untuk satu personal branding campaign untuk Jogja Hipok Foundation sendiri campaign untuk musik-musiku dan juga campaign untuk segala hal yang aku lakukan bahwa itu bener-bener bener-bener bukan bukan tempat aku baper bukan tempat aku tempat aku apa ya suruh hat apa gitu itu semuanya bener-bener tentang bagaimana aku memanfaatkan sosial media sebagai publisher gitu dan kemudian ya anak-anak di desa mulai mulai PAUO ternyata kita bisa menciptakan kesempatan pekerjaan gitu dari sosial media yang kita kita lakukan bukan tempat tempat seneng-seneng aja gitu ya memang harus seneng sih harus seneng tapi bahwa harus selalu ada dampak lebih gitu terus next next aku berharap ini tapi tapi itu cita-cita jangka panjang juga gitu setelah kalau aku punya penggilingan padi yang bagus tentu saja ada muralnya yang bagus tempat nongkrongnya yang asik jadi orang lihat penggilingan padi itu sebagai tujuan bisa tau bukan cuman tempat produksi aja disana juga ada sokowiwet yang biasanya untuk merayakan ketika panen jadi orang bisa berbelanja disitu juga gitu dengan dengan bahan yang kita ambil semuanya dari lokal pengennya seperti itu gak pengen ini kan ada seorang di BG ada GHF ada anarki sari bikin kayak semacam pesta desa dengan melibatkan semuanya itu pengen itu pengen nanti nanti pasti ada itu pasti ada saling saling mengangkat misalnya kita panen raya terus kita bikinin acara pasti pengen suatu saat pasti aku bikin sirkulnya pun juga juga luas untuk membantu penyebarannya kan dengan mengundang teman-teman pasti pasti akan saya lakukan sih kayaknya menarik dari teman saya itu dari juragan son juragan panggung sampai kuliner sampai semuanya kan komplet gitu jadi teman-teman musisi juga sampai arsitek apa jadi ya semuanya itu maksudnya pertemanan yang selalu selalu memberikan energi positif dan selalu pertanyaan apa yang teman-teman mungkin sama musisi atas juga juga melihat siapa tau mereka juga jadi pengen kan banyak banget musisi selebritis teman-teman saya bisa dibilang semua musisi juga awal dari desa juga kan semangat semangat giving back itu penting sekali ini kan terlepas juga belum tentu bisa dilakukan semua orang memang seorang yang yang punya dialisme tinggi punya influence juga gitu kan karena kalau bisa dibilang misalnya Mr. Nobody belum tentu bisa bikin kayak gini karena belum bisa punya influence hambatannya pasti akan lebih banyak mungkin bisa menyebabkan lebih banyak jadi mungkin ini kan lebih mudah diritikit oleh teman-teman iya betul apalah yang ambun lah dari mana dari mana oh aku juga bisa bikin ya bukan bukan beras produk apapun gitu berkerajinan kayak apa gitu kan iya menurut gue suatu cuma role model aja nih bisa bisa produknya macam-macam kan iya memperdayakan desanya satu itu dan juga selalu mengikuti zaman dan trend artinya artinya sekarang gini deh orang lihat desain kayak gini itu wah desain berasnya keren banget misalnya satu itu padahal sederhana banget juga cuman dari minimalis desainnya sosialis kiri banget gayanya kiri 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 cuma sebagai gaya itu maksudnya ini sampai ada teman-teman yang minta berasnya ini saknya ditandatangani karena kalau berasnya udah habis ya ini mau dipikura mau dikoleksi gitu maksudnya kita jangan berhenti jadi orang yang bisa memproduksi tapi harus bisa menceritakan produksi itu valuenya seperti apa dan bisa memanfaatkan keunggulan di tempat lain maksudnya sampen sebagai apa musisi apa ya memanfaatkan populartasi juga buat ngangkat iya betul betul jadi saling membantu nah hal-hal kayak gini itu bikin saya males ngobrol politik sebetulnya bukan cuma karena males karena sentik juga waktu disini ini terlalu sangat menyenangkan buat saya terlalu sangat menyenangkan buat saya karena itu sangat konkret aku gak banyak ngomong teori kalau ada teman-teman yang datang terlalu banyak teori tak suruh ngomong langsung ke petani paling pacul canggtemu ini kok gak full organik gimana pacul canggtemu coba ngadepi langsung deh begitu tapi itu harusnya banyak banyak hal bisa dilakukan dengan cara yang sama artinya kalau ini template umum jadi bisa dilakukan siapa aja produknya apa aja tapi ada benang merahnya misalnya desa itu penghasil garam gitu garam bisa diolah secara lebih baik dengan branding yang bagus gitu bahkan untuk jasa pun bisa kan bisa gitu mau meningkatin para wisata iya 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 benar mengemas narasinya menjual eksperiennya gitu itu penting menjual lokal menunjukkan digital atau desa yang misalnya pengrajin tenun gitu nah itu bisa harusnya bisa memanfaatkan hal-hal semacam itu dengan copy paste dengan semangat yang saya miliki sistem yang saya miliki jadi semangatnya iya harusnya semangatnya sistemnya pasti harus dimodifikasi karena secara demografis sosial pasti sangat berbeda gitu loh dan berantung personanya juga personal juga siapa yang turun itu pasti banyak banyak parameternya banyak parameternya gitu tapi kalau bisa bisa benar-benar benar-benar di copy paste ya pasti akan jadi seru sekali gitu orang udah gak sempat ngomong ngomong pilpres beras adalah kunci betul 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 perut lapar kan susah mikir betul ya ya semoga ke depan dari beras ini ya akan akan bergembang di hal lain sampai bahwa pengilingan padi itu adalah tujuan wisata kuliner sawahnya harus jalan gitu dan teman-teman bisa main ke desaku tapi entah kapan ya itu yang jelas itu yang diwacanakan pesta desanya iya pesta desa juga penting gitu pesta memut di sawah gitu makan segawiwit di tengah sawah wah nabah itu kan di luar ini pun banyak yang pengen bernostalgia kan dan pengen memanfaatkan ngajak mungkin anaknya atau jadi perlu perlu disiapkan kendaraannya perlu perlu semoga saya bisa mewujudkannya dalam waktu yang cepat tapi yang jelas ini harus berjalan lancar dulu karena karena ya gaya saja tidak cukup gitu harus konkret maksudnya harus konkret itu ya ini benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang gambaran ideal yang saya cita-citakan kemudian gayanya mengikuti gitu oke jadi mungkin segian dulu kemudian kita semoga bermanfaat saya tidak tidak terlalu ini om tadi aku sebaik tweet siapa yang mau tanya siapa tahu ada yang santai aku santai kok pulang baru besok siapa yang nanya siapa yang mau gabung kesini omong kok si si nanti ada yang nanya komentar berapa banyak petani yang dibina berapa banyak petani itu tergantung kemampuan kita membeli semangat dari Sugeng Purwanto pengen niru pergerakannya tapi modalnya cukup kalau bisa bekerja sama dengan dengan dana desa itu pasti akan sangat menarik sekali karena setiap desa sekarang ada dana desa yang 1M per tahun maksudnya kalau aparat desanya bisa diajak ngobrol asik banget kalau tidak punya modal ya harus ditekati dengan modal yang kecil-kecil memang harus kayak gitu modal itu pelan-pelan kalau pun niru mungkin skalanya tidak harus sama sesuaikan dengan kemampuan saya 4 tahun jangan dipikir langsung besok jadi yang instan maksudnya karena pengen dari hulu ke hilir semua tim produksi itu bisa menguasai jadi memang butuh waktu yang panjang tapi kalau memang cuma mau misalnya membeli gabah petani lebih mahal langsung dikemas itu shortcutnya itu juga bisa itu juga bisa dan sesuai berdasarkan kemampuan saja atau ngobrol sama petani yang mau diajak kerjasama dari satu sawah besok kemudian dua sawah tidak mungkin maksudnya langsung semua orang bisa percaya sama kamu tidak mungkin itu tidak mungkin challenge pertama itu adalah kepercayaan benar ada temannya susah apalagi yang belum memang banyak banget ya DM pertanyaan bagaimana itu bisa di copy paste di desaku pengen belajar di desamu bagaimana nge-nger studi banding gitu tapi kesempatan itu belum bisa saya buka selebar-lebarnya karena paling ya cuma kayak gini aja karena karena proses saya juga belum selesai belum bisa dibagi kalau kamu datang sudah nyaman sudah melihat semuanya dan gambarannya begitu jelas gitu itu akan semakin semakin gampang untuk membagi ilmunya gitu satu dan ilmu memang harus dibagi gratis kita punya sesuatu gak dibagi itu dosa sehingga cara membaginya seperti apa terus juga apakah itu banyak pertanyaan juga apakah itu apa sebuah bisnis yang sehat tentu saja bisnis yang sehat dan tidak tidak mungkin akan akan mengganggu bisnis yang lain karena karena ya sifatnya itu sangat lokal sekali sebenarnya desa itu sendiri dipasarkan dengan jangkauan yang menurut kita mungkin gitu radiusnya pengiriman dan macam-macam gitu sehingga ya ya untuk apa untuk distributor distributor besar gak gak perlu takut dengan gerakan-gerakan semacam ini sebenarnya gitu kayak gitu ya kira-kira seperti itulah cukup? sekian dulu cukup kalau masih tanya-tanya silakan ke via twitternya kill the DJ yang biasanya kalau malam aktif pagi belum bangun soalnya petani apa pagi belum bangun soalnya malamnya biasanya di studio sampai pagi karena hidup di dua dunia ya dunia kota dan dunia kita putar musik lagi gimana om? seenggap lagi 6 menut kayaknya sakyan dulu aja atau ada masih di pertanyaan lagi kalau ini bocah-bocah malam ini pulang tinggalan pesawat siap ini aku masih aku bebesok jadi ada wajangan-wajangan terakhir? wajangan-wajangan terakhir apa ya pesannya apa ya gini aja deh karena ini udah tahun politik gitu teman-teman kita bukanlah apa ya generasi yang kita tidak pantas mewarisi generasi selanjutnya sampah kebencian dari pesta demokrasi pesta harusnya seneng-seneng dan dan tolong dong maksudnya ya kita kita melewatinya dengan dengan cara yang seneng-seneng juga gitu dan saling menghormati karena siapapun presidennya kalau kita tidak kerja keras ya tidak akan menghasilkan sesuatu teruslah bekerja jangan lupakanlah negara berkarya sekecil apapun itu pasti bermanfaat ya bener dan bantu juga teman-teman yang berkarya dengan bantu menyebar luaskannya jadi jangan hanya kalau dibayar kita membantu nge-retait atau di tambahan kalian pasti banyak sesuatu yang positif gitu ya jadi itu patut sangat patut di seberluaskan yoi setuju oke terima kasih terima kasih sampai jumpa lagi harus dong oke daaah